Intro Lagi ngapain lu? Hei Hello Art Welcome back with me and this Saber 23 and we are here Oke guys jadi gue nih thank you parin gue hari ini The Judgment Day ala Earth Saber Team Toko Tommy thank you telah sabar dan menunggu banget ya Ini mobil udah kita acak-acak jadi ceritanya kemaren tuh seperti ini guys Jadi guys setelah kita bikin white bodynya sedemikian rupa jadi lebar banget Pelk standar Koto Mi HSR tenggelam Done Goodbye Sampai akhirnya nih gue korban lagi Bukan korban sih tapi demi totalitas buat Koto Mi juga Sekalian meracun sedikit Karena kenapa? Karena pelknya tuh tenggelam Gue pasangin Meister gue Dengan spek 18x10 ET22 Jadi spek gue tuh udah kayak spek E4 rata Berhubung kemaren Koto Mi juga masih mili-mili pelk Jadi akhirnya kemaren nekat bikin adaptor untuk membuat si pelk lamanya itu bisa njabarin Tapi guys Done Biar done Tetep kacau Si merah tuh Tambah kacau guys Tambah lebar ternyata Dan Unpredictable guys Sampai akhirnya nih si kotong itu Yang Yaudah Pake pelk gue dulu Sampai akhirnya kalian boleh liat nih Sebelum gue nyalain yuk Ngedeket yuk Ini Kalau kalian liat Guys kalian liat sendiri nih Ini bukan Apa nih? Bukan drama-drama bukan apa-apa Ini liat nih jari gue Tuh Empat jari guys Belakang Dan depannya kita liat Tuh It's the same Empat jari Empat jari Empat jari Depan belakang Dengan kekuatan kemarin itu adaptornya si merah masih di Tapi Depan tuh dua setengah Belakang tiga Nah kalau sekarang di kotomi Udah menggunakan Depan tiga Belakang empat Jadi tentunya dia lebih keluar lagi Dan Ini bakal miti fitment banget Straight banget ke White body saber itu sendiri Dan gue mudah-mudahan Apa nih kotomi Jangan sampai salah pilih velg Karena kalau sekalinya salah Kita double budget Atau Relaknya si merah aja Mau dibeli Biar gak salah Tapi kayaknya gue gak rela kok Sorry maaf Sorry Masih Oke So ini gue panasin mobilnya dulu Sembari Kalian juga jadi bisa ikutin Gue sama tim Earth Alfie ini Bantu gue Shoot Jadi kita akan reaction di jalan Seperti apa mobilnya Ini fresh from the workshop Dan kita puteran Sekali aja Gue taking dua kali Buat Tampilan dari luar seperti apa Dari inside Sekalian gue sharing-sharing sedikit Seperti apa Stay tune terus Let's go guys Ayo kita nyalain guys Wih nanti lu udah disana ya Oke guys Gue udah inside of the expander Koko Tommy Saber 23 So kita panasin dulu Sembari gue sedikit ngadem Wah Gokil This is the best BMW Air fragrance Ini parfum BMW nih Yang gue bisa bilang gokil sih Kok Tom kenapa ya Kok BMW Mestinya mobilnya nambah BMW sih Jadi ini parfumnya bisa tuker Ke mobil BMW nya Rubung Mitsubishi gak ada rally art Jadi kayaknya Kok Tommy ambil ini Tapi The best barang favorit Official parfum BMW Ini keren banget sih Ini keren banget Good job Kok Tom Seleranya Good job Oke so ini Gue langsung aja nih Ini babang Alvi Ya Mendingan gimana kalo kita ngatur buka pagar dulu Oke guys Oke stay tune Gue sama Alvi buka pagar dulu Bye bye Oke Berhubung Alvi Lagi ada Gawe Jadi ini diculik lagi sama nih Om nih Customer kita juga nih Terbaik nih si Om nih E39 Good Bil Tolong jokiin kamera Namanya Om Sugeng Om Sugeng Yeay Oke Ini dia babang Billy Yang tadi mau jokiin gue naik motor Sampai akhirnya sekarang Kita Cobain Expander 2an Oke ready ya Ya lu yang pegang lah gue Ngetih lah Gila lu Oke Tahan Oke guys Jadi Ini Sikon bengkel kita Yang Tambah hari tuh Tambah epic ya Will ya Farah banget ya Oh pasti Wah tuh Lihat parkir udah sampe depan-depan Oh ini parkir depan nih ya Ini parkir depan Aduh Ini menyalahi aturan nih kayaknya nih Ini Untung ada trotower dikit sih Oke Kita kan aman masih Jadi ini mobil gue sebenernya Balik lagi ke C23 nih Gue pengen tes riding positionnya Kolel over rasanya seperti apa Berhubung ini udah ISC Koleluki Emang sih yang terbaik sih X ISC tuh Wah Cus Tuh Dan ini gak bampi Bener gak? Oke gak Gak bampi Dan Kalau untuk perbelok-belokan Ini gue masih ngetes Karena gue masih ada satu curiga lagi Namanya Mobil itu Pastinya ada inner chassis Inner chassis tuh apa Dia tuh yang Apa sih Dinding kayak firewall ya Firewall ke area kayak kaki mobil Ini masih ada sedikit bunyi Serak Serak Tapi it's not a big deal So Ini mobil juga masih bisa berjalan dengan normal Dengan belok-belok juga aman semua Dan ini kita cobain nih Kalau kita Nyobain ride position Berarti tadi udah belok hampir full ya Bill ya Ya Jadi udah full sih Gak terlalu apa ya Gak parah Gak parah banget You heard something gak? Yes Sek-sek-sek apa kita mau berhenti Oke Kita berhenti Cari tepat berhentiin yang enak dong Nanti 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 ditabrak sama Bus Bus Ah Trak tuh Gue tau ini suara apa Apa? Apron bawah Udah udah dilepas ya? Udah dilepas lah Tapi kayaknya Ada sesuatu Coba kita cari yang terhadap pinggir yang enak Oke Kita cek dulu ya Tapi mobil sih Segini ya Kalau untuk hitungan coilover Ini masih enak sih Tapi Kayak agak sedih Bampi Bampi Kenyal-kenyal gitu ya? Iya Oke Kita tes dulu Agak enaknya itu Tidak ada jalan enak Bro Ini sensor Sensor seatbelt Seatbelt Terus Ternyata Lu yang belum pake seatbelt Billy Gitu ya Iya Lu yang belum pake seatbelt Tapi gapapa Ini diselipin aja kesini Ya dia tidak Ting-ting-ting-ting Ijin ya pemirsa ya Ini gak jalan kenceng kok Pelan-pelan Oh iya tuh berhenti dia Iya kan Emang sensor dia Gue masih penasaran itu suara apa Dengar gak? Iya Sek-sek-sek-sek Oke Gimana Kalau Kita putar arah dulu aja kali ya Iya cari yang rada enak aja Biar berhentinya Tuh Ya kalau mau sini aja sini Depan sini nanti kiri Terus di salah satunya tuh Gak bisa pak mau lihat Gak bisa masuk lah Gak bisa masuk lah Cangkat di sini ya Gini Gak Minggir aja dikasih Gimana masuknya cuy Itu langsung gini saat minggir Tinggi loh ini Wah 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 Emang bila ini babang Aduh Eh tapi enggak sih Berarti hitungannya ini mobil aman dong Aman berarti ini Oke Kita cek dulu Penasaran sedikit Apa Cuy Gagak bisa dibuka cuy Sumpah Ini di itunya sentralnya di tekan dulu Yes Yes Kayaknya kalau gak dari kiri kanan deh Tapi kalau ngeliat ini nih Ini nih Masih kena tuh Ini tuh Di wilayah belakang sih Pas belok berarti ya Nah ini harus jatuh Nah tadi yang lurus tuh apa tuh Kalau yang lurus kemungkinan tekan Kalau lurus tadi kita masih cari tahu dulu Gini nih Gini nih Gini nih Tuh Yang gua bilang Ini kita harus babat dulu nih Ini kena ban Tuh Plastik Plastik Plastiknya kena ban Gak apa-apa Kita bikin Cuman kalau suara Seruk 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 Kalau pilihan besar belakang Gak sih Belakang aman banget Belakang aman banget Eh depan apa ya berarti harus dicari ya? Ya nanti kita cari aja Bisa juga Gara-gara ininya kan Tuh Belum kenceng Jadi goyang tuh Ada milik Pluk 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 segini ya lumayan terjal ini aman mobil tuh bener nggak oke ini terjal loh terjal aman tuh kita coba buka kap mesin percuma nggak itu nggak ada efek nanti kita ceknya balik lagi ke cafe ya ke bengkel gagal test drive ini gagal test drive mobil belum beres guys masih banyak tuh tapi belok sih udah tuh sedikit doang tuh yang tadi yang belakang tuh berarti tadi bentok ini tadi udah pas bentok banget kan baru buli kan maksudnya nggak nggak banyak mau ngerubahnya nanti karena kan itu kan udah di ujung lihat aja nih bunyi seksik seksik ini apa tuh lama-lama ilangnya coba lu rem merup lu rem dikit-dikit barang kali ilang bbk ilang kok ya bisa nah ilangan tuh ilang bbk gara-gara sudah lama tidak dipakai akhirnya ada karat sedikit kan dan ini pelan-pelan ilang sih tuh oh iya bener nanti juga ilang berarti ya kotomi ngerjain saya baru inget mobil kotomi nih guys udah pakai bbk jadi kita udah nggak khawatir lagi ya karena kenapa tadi tuh kita khawatir karena ada yang nabrak inner fender entah apapun itu nabrak gua tuh udah yang kayak uh PR nih mas wajar nggak ada table numbernya semua ya kamu nanya kamu bertanya-tanya ganggu orang lagi nge-vlog gini ini orang bengkel bukan orang cafe co kamu nanya nanti masih belum ready kok hehehehehe ya nanti kalau misalnya ready kok kalau lo lupa dikasih table oke aman udah aman muter sekali lagi aja kali ya berhenti dulu nggak? kita berhenti dulu oke guys oke guys jadi setelah kita test ride nih tadi gua sekali Bang Billy sekali ternyata ada satu problematika antara di kaki-kaki kalau enggak fender belakang alias yang tadi nih nih ini sampe kita lupa potong kemarin dan sampe akhirnya ini mau gua potong langsung kerjain so buat kalian yang kepo-kepo pengen tau lagi kerjaannya akan seperti apa kedepan kalian boleh cek instagram kita at earth.saber karena kita akan tampilkan secara keseluruhan gimana cara kita merakit sabre nomor 23 kotomi oke mungkin hari ini gua nggak bisa panjang lebar lagi karena disini lagi rame banget dan banyak tugas yang harus gua kerjain guys disini so mungkin gua pamit dulu thank you for watching and be the best or not guys bye bye